Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya Masih di SGO TV Informasi Channel yang selalu membahas tentang BLT atau Bantuan Langsung Tunai Nah di kesempatan kali ini Admin akan memberikan sebuah informasi Penting yaitu rapat komisi 6 DPR Batalkan Biaya Pengenaan Tarif Bank Himbara di ATM Link Seperti apa informasinya mari kita Simak bersama-sama videonya Sampai selesai Namun sebelum admin lanjutkan Kepembahasan bagi teman-teman yang Baru saja bergabung selamat datang Dan jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT atau Bantuan Langsung Tunai Yang diberikan oleh pemerintah Silahkan teman-teman tekan terlebih dahulu Tombol subscribe nya Agar tidak terlewatkan informasi penting Tentang BLT yang selalu kami informasikan Setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman Yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dan dimudahkan Segala urusannya amin Dilansir dari Kompas.com Jakarta Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung Mengatakan Rencana penetapan biaya Cek saldo dan tarik tunai Dari Bank Himbara melalui mesin ATM Link Tidak akan dilanjutkan Hal itu disampaikannya saat Membacakan keputusan rapat Dengar pendapat RDP di gedung MPR DPR RI Jakarta Senin 14 Juni 2021 Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK PT Bank Mandiri Persero TBK PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Dan PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Terkait membatalan rencana penetapan biaya transaksi Antara lain biaya cek saldo dan tarik tunai pada ATM Link Ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulis Martin mengatakan Rencana pembatalan pengenaan tarif pada ATM Link itu Merupakan aspirasi masyarakat Ketua DPP Partai Nasdem itu pun menetapkan Himbara harus menaati hasil kesimpulan rapat tersebut Kita semua mempertanyakan dan mempermasalahkan rencana tersebut Dan hari ini sudah disepakati bahwa tidak akan dilanjutkan Atau lebih tepatnya dibatalkan Ucapnya Martin juga meminta Bank-Bank Plat Merah Untuk berinovasi dan kreatif dalam mengejar pemasukan Ia tidak ingin masyarakat justru terbebani Apabila transaksi melalui ATM Link dikenakan biaya Harus kreatif membangun program yang membuat daya tarik masyarakat Itu yang kita tekankan Kata dia Sebagai informasi Bank Himbara sendiri terdiri dari BRI Bank Mandiri BNI Dan BTN Sebelumnya pada 1 Juni 2021 Himbara berencana akan mengenakan tarif untuk cek saldo dan tarik tunai di ATM Link Tarif yang akan dikenakan yaitu Rp2.500 untuk cek saldo dan Rp5.000 untuk tarik tunai per transaksi Padahal sebelumnya Kedua transaksi tersebut dapat dilakukan secara gratis atau tidak dikenakan tarif di ATM Link Nah demikian cerita informasi tentang hasil rapat komisi 6 DPR Batalkan biaya pengenaan tarif Bank Himbara di ATM Link Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton